Proses pencarian hari ketiga tenggelamnya kapal nelayan Akasih 25 di Selat Pukuwafu, Kupang, Nusat Negara Timur, terkendala cuaca buruk. Sebuah kapal nelayan yang terlibat pencarian nyaris tenggelam dihantam gelombang tinggi. Beginilah kondisi kapal nelayan yang nyaris tenggelam dihantam gelombang tinggi di pesisir pantai Tablolong, Kabupaten Kupang. Beruntung tim Basarnas yang berada di sekitar lokasi segera mengevakuasi anak buah kapal nelayan. Kapal tersebut turut dalam proses pencarian kapal nelayan Akasih 25 yang tenggelam di Selat Pukuwafu pada minggu lalu. Kepala Basarnas Kupang pun mengatakan proses pencarian di hari ketiga ini pun terkendala cuaca buruk. Meski begitu, petugas Basarnas berhasil menemukan satu korban tambahan dalam kondisi meninggal dunia. Itu saja, karena ombak sampai 3-4 meter, kita lihat saja dari semua kapal pendukung hampir kesulitan untuk bisa masuk ke area pencarian. Dalam upaya pencarian tersebut, tim Basarnas menggerakkan 4 kapal dan memperlebar pencarian hingga wilayah pantai Rote Timur. Total dari 28 orang penumpang kapal, 23 berhasil diselamatkan dan 5 sisanya dalam pencarian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sunni, iNews, melaporkan.